Salam jumpa kembali adik-adik dengan saya, Kak Susi, pada program kita Bahasa Indonesia for SBMPTN. Pada kurs tata tulis pelajaran ke-8 ini, kita akan membahas mengenai penulisan angka dan bilangan dalam bahasa Indonesia. Lesson overview kita yaitu tentang penulisan angka dan bilangan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Kapan kah kita harus menuliskan angka dan bilangan? Yang pertama peraturannya adalah bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian misalnya, Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Hal ini dalam kalimat ini kita rincikan berapa jumlah untuk tiap-tiap jenis kendaraan. Oleh karena itu bisa kita tulis dengan angka. Kemudian yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Sebagai contoh, 50 siswa teladan mendapat dia siswa dari pemerintah daerah. 50 tidak kita tulis dengan angka, melainkan dengan huruf, karena berada di depan kalimat atau di awal kalimat. Harus kita hindari penulisan jumlah dalam bentuk angka jika di awal kalimat. Seperti contoh ini, 50 siswa teladan mendapat dia siswa dari pemerintah daerah. Jadi 5 kosong, nah itu adalah salah. Seharusnya kita tulis dalam bentuk huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Contoh, panitia mengundang 250 orang peserta. Atau contoh yang berikut, di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Maka kita tidak mengatakan 250 orang peserta diundang panitia. Kalimat ini salah. Yang benar adalah panitia mengundang 250 orang peserta. Kita letakkan 250 dalam bentuk angka di tengah kalimat. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun. Kita lakukan penggabungan antara angka dengan huruf untuk lebih mempermudah pembaca dalam mengerti arti dari kalimat tersebut. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai uang. Sebagai contoh, 5 kg, 2 tahun, 6 bulan, 5 hari, 1 jam, 20 menit. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Sebagai contoh, jalan tanah abang 1, nomor 15. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contoh, surah yasin 9. Yang ketujuh, untuk menuliskan lambang bilangan yang menggunakan huruf secara terpisah antara bagian dan awalan seperti per pada pecahan. Sebagai contoh, korban gempa yang terjadi kemarin, satu persinnya adalah anak-anak. Yang kedelapan, untuk menyatakan lambang bilangan tingkat dari angka Romawi dapat ditulis dengan memakai tanda hubung ke. Kemudian, diikuti dengan angka atau dirangkaikan penulisannya jika angka tersebut dinyatakan dengan kata. Contoh, abad milenium dimulai dari abad ke-20 Masehi. Yang kesembilan, untuk menyatakan lambang bilangan yang ditambahkan dengan imbuhan akhiran an. Penulisannya memakai tanda hubung setelah angka, seperti contoh berikut. Gelanggang olahraga ini sanggup menambung sekitar 1300-an penonton. Kita tulis 1300, tanda hubung an. 1300-an penonton. Yang kesepuluh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A, untuk bilangan utuh, misalnya 12, kita tulis 1 dan 2. Bilangan pecahan, setengah atau seperdua, satu, garis miring, dua. Yang kesebelas, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Sebagai contoh, kelapa 2. Kita tidak tulis kelapa 2 dengan kelapa dan 2 angka. Tetapi kelapa 2, 2-nya merupakan kita tulis dengan huruf. Koto, nanampe, raja 4, simpang 5, dan 3 raksa. Yang kedua belas, untuk bilangan yang terdiri dari angka dan huruf tidak ditulis secara sekaligus keduanya, kecuali dalam penulisan suatu dokumen resmi, seperti akte dan kwitansi. Sebagai contoh, bulan lalu, salesman itu menjual 2 unit mobil seharga 3 miliar rupiah. Yang ketiga belas, untuk bilangan yang menyatakan jumlah atau bilangan ordinal ditulis serangkai dengan angka. Sebagai contoh, uang muka untuk sewa apartemen itu tertulis 25 juta rupiah. Kita tetap tuliskan hurufnya dalam tanda kurung. Yang keempat belas, untuk menyatakan suatu urutan ditulis serangkai dengan angka. Jika menggunakan angka romawi, maka bilangan tersebut ditulis sendirian atau berdiri sendiri. Jika menggunakan angka arat, maka ditulis, diawali kata hubung ke. Contoh, angka arat abad ke tanda hubung 21. Sedangkan angka romawi abad 21 tanpa kata ke. Demikian adik-adik, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian dalam membantu mengerjakan soal-soal tes SBM PTN. Terima kasih. Terima kasih.